Allahu Akbar Ya Allah Manjur sirawas ternampu leh Banjir yang merendam sejumlah kawasan di Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan tak kunjung surut. Hingga pada selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 kemarin banjir yang merendam ribuan rumah warga di wilayah tersebut masih terbilang cukup tinggi. Banjir kali ini disebut sebagai banjir terbesar selama 10 tahun terakhir. Banjir yang melanda 18 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas hingga pada selasa kemarin dilaporkan ada sekitar 8.500 jiwa yang terdampak banjir tersebut. 3 kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan BTS Ulu Cecar. Untuk ketinggian air banjir di sejumlah kawasan tersebut mencapai hingga 2 meter. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Sumatera Selatan Ansori, ia mengatakan bahwa sampai saat ini air belum surut. Ketinggian air mencapai 2 meter dengan 8.500 jiwa yang terdampak di 3 kecamatan ungkap Ansori selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 kemarin. Wah, semoga banjirnya lekas surut ya. Dan jika kalian memiliki tanggapan atas kejadian ini silahkan isi di kolom komentar.